Oke guys kembali lagi bersama saya Adi Tutorial Nah di kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial kepada kalian yaitu Cara mengatasi fitur split screen tidak tersedia di HP Vivo Nah untuk kalian yang belum tau caranya bisa ikuti tutorial ini sampai selesai Untuk kalian juga yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu ya Dan jangan lupa pelan untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke lanjut ke tutorialnya Nah disini untuk HP kalian yang mungkin tidak tersedia fitur split screen Seperti HP yang saya pegang ini Nah HP yang saya gunakan yaitu HP Vivo Y16 ya Disini belum mendukung untuk fitur split screen Nah disini kita tetap bisa mengakalinya yaitu dengan mendownload aplikasi tambahan Nanti untuk link downloadnya saya taruh di pin komentar di bawah ya Oke untuk aplikasinya nanti itu seperti ini tinggal kalian download aja Nah karena saya sudah mendownloadnya dia tersimpan di bagian yang unduh ini guys Nah ini ya dia udah ke download Disini coba saya pasang dulu Oke kita klik yang hanya sekali Oke disini kita izinkan Lalu kita klik yang install Kita tunggu ya Oke jika udah disini langsung aja kita klik di bagian yang buka Nah untuk tampilannya bakalan berubah seperti ini Disini untuk split screennya kita aktifkan dulu Seperti ini Kalau ada tulisan kayak gini klik aja yang open android Lalu kalian pilih di bagian yang split screen Kalian aktifkan aja gunakan split screen Klik yang izinkan Jika udah klik di bagian long press on ini guys Kalian klik Setelah itu disini kalian bisa aktifkan kedua ini Kedua menu ini Nah kalian aktifkan seperti ini Nah jadi untuk menggunakannya kita kembali dulu Nah pastikan untuk tombol navigasi kalian itu menggunakan yang tiga seperti ini ya Untuk menggunakannya kita buka dulu misalnya playstore seperti ini Lalu kita teken aja yang lama pada tombol kembali Nah disini dia udah menjadi terbelah ya Tinggal kita buka aplikasi yang lain Misalnya saya buka aplikasi instagram Oke dan seperti yang kalian lihat Untuk hp saya yang tadinya tidak mendukung fitur split screen Sekarang bisa digunakan guys Nah disini pun jika kita kembali Kita masuk ke bagian bar atas Coba kalian klik di bagian yang menu pensil ini Dia akan tersedia fitur baru ya Yaitu split screennya muncul disini guys Nah oke guys mungkin itu saja tutorial dari saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk tekan tombol like Comment jika ada pertanyaan Dan subscribe Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya